Halo Assalamualaikum, selamat siang saudaraku, selamat datang di channel Dunia Ikan Kita coba review kolam air deras yang ada di desa Tapos Duat, kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor Nanti kita coba ngobrol dengan petaninya yang ada disini Kita akan coba kenalan dengan petaninya yang ada disini Assalamualaikum, Pak, apa kabar? Ini dikenalkan ke petani ikan di seluruh Indonesia, namanya siapa? Pak Ruroji Pak Ruroji ya, jadi ini desa mana Pak alamatnya ini? Desa Tapos Duat, kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ya? Kabupaten Bogor Pak Ruroji sudah berapa lama tadi ternak ikan? Ini saya dari tahun yang pertama 1993 1993 1993 ya? Ya Sudah lama ya? Ini untuk perubahan baru sekarang nih Oh, jadi ini kolam ini sudah dari 1993? 1993 ya Ukurannya berapa sih Pak? Ukurannya 1,5 x 5 ini 1,5 x 5 ya? Ya Dalamnya berapa ini? Dalamnya 1,20 meter 1,20 meter ya? Biasanya ditanam berapa tuh satu kolamnya nih Pak? Satu kolam untuk pembibitan itu paling 5 kintal gitu 5 kintal ya? Terus nanti dipecah? Enggak Semuanya 5 kintal? Semuanya 5 kintal, kalau yang kecil-kecil di kolam yang gede-gede begini nih Oh, jadi budidayanya ikan emas atau ikan nila? Dua-duanya Oh, dicampur atau masing-masing tuh? Masing-masing Oh Yang ikan mas, yang paling depan, ikan nila yang erotan kedua Oh, jumlahnya ada berapa kolam semua Pak? Yang di sini 15 kolam Oh, 15 kolam ya? Iya Ada di tempat lain juga? Di tempat lain juga ada gitu Oh, nah terus Cara ternaknya itu benihnya dibeli dari mana Pak Faru sih? Benihnya belinya dari Subang Subang dikirim ke sini ya? Iya, kita belilah pembelanja kita Iya, belanja Yang ukuran berapa tuh? Yang ukuran 1 kilo 70, 75 Oh gitu Jadi biasanya harga berapa tuh kalau rata-rata apa harga benih tuh? Itu nggak tentu ya, di mana pasaran aja itu Kalau lagi pas mahal berapa? Kalau lagi pas mahal 3, 2 Kalau lagi murah? Lagi murah 2, 7, 25 juga Oh gitu ya Ukurannya sama, sekitar-kira sekitar 70 ekor ya? Iya, ukurannya sama, itu ukuran pembelitian Pembelitian ya Terus dipelihara berapa lama nih Pak Faru di sini? Iya, selama kita naruh bibit itu ya Sekitar 6 bulanan 6 bulan ya? Iya, itu kalau nila Kalau ikan mas? Kalau ikan mas lebih, kadang-kadang 10 bulan itu ya Kalau mau ukuran 1 kilo Oh gitu Nah itu secaranya itu disortir dulu atau nggak gitu? Ya, untuk pertama kita naruh dulu pembibitan gitu ya Nah, dideder dulu ahibatnya Dideder dulu Didedernya dimana tuh biasanya? Biasanya di kolam yang gede-gede Oh yang gede ini deder Terus nanti dipecah? Dia udah seger Ini tuh baru dipisahin Pisahin ya Maksudnya nggak nyampe umur sebulan terus disortir itu nggak? Ya, umur 1 bulan lah baru disortir lagi Oh, 1 bulan disortir ya Terus ini sebenarnya sumber airnya dari mana nih Pak Faru? Ini sumber airnya dari pegunungan Sungai apa nih? Ini apa ya Sumber mata air Mata air aja ya? Mata air aja ini Dari daerah Kubang Oh, daerah Kubang ya Tegoraya Selama udah lama ya Tumpah 30 tahun lebih Usaha ikan ini Kendalanya apa Pak Faru? Selama ini kendalanya? Ya, kendalanya Hitung-hitungannya Satu kadang-kadang ada juga ya Untuk kematian Oh, kematian Itu ada juga Terus? Lagian untuk pemasaran juga Kadang-kadang itu lebih Dari ini Kadang-kadang dibawah Harganya maksudnya? Anu lesu gitu ya maksudnya? Tidak selamanya bagus gitu ya? Tidak selamanya bagus Itu tinggal tergantung kitanya doang Oh, gitu Mampu atau enggaknya Kuat atau enggaknya mental kita Mental terutama ngasih pakannya gitu ya? Satu begitu Dua ya pemakaian-pemakaian kita harus Oh, hemat ya? Jadi hemat ya Tapi rata-rata petani sini selain jadi petani ikan Itu jadi petani tanaman ya? Tanaman, perkebunan itu ya Itu yang utamanya ikan atau tanaman itu? Dua-duanya itu ya Dua-duanya ya Namanya pedesaan Kita memanfaatin yang Apa dari leluhur kita Harus kita Jalani Biasanya ikan itu dijual kemana? Ikan ya Siapa aja yang datang Ya ke sini Kadang-kadang yang udah biasa Tengkulangnya sudah Ini langganan lah ya? Sudah langganan Oh, iya Biasanya panennya ukuran berapa? Yang laku-lakunya gitu? Yang laku-lakunya Sekilo tiga Sekilo dua Oh, sekilo tiga, sekilo dua ya Kebanyakan pemancingan Pasaran kalau lagi bagus Berapa tuh harga segitu tuh? Pasaran kalau lagi bagus ya Hitungan dua tujuh Dua tujuh bagus ya Rata-rata ya Pandar Terus kalau mau-mong Pakannya pakai pakan apa? Pakai juga dari Sinta Yang terapung apa yang tenggelam? Yang kadang-kadang Kalau yang masih kecil Apung gitu ya Apung ya Udah gede, tenggelam? Udah gede, tenggelam Itu juga sebagian Ikan mas Oh, ikan mas ya Kalau Nila semua apung Oh, ikan lempung ya Kalau Nila Kebanyakan sekilo berapa Dipanennya tuh? Sekilo empat Sekilo empat ya Nah, antara ikan mas Dengan ikan nila Kira-kira Sebenarnya menguntungkan mana tuh? Ya, menurut saya Dua-duanya juga menguntungkan Itu dipelihara Dalam kolam sama Apa berbeda ya? Kolam sama Sama jadi misalkan Campuran gitu Ada ikan nilanya Ada ikan masnya juga? Tidak, dipisahin Oh, dipisahin? Ikan nila-ikan nila itu Oh, beda ya Bukan di polikultur Dicampur enggak ya? Tidak Lebih susah kita panen Ntar itu Oh, kalau itu susah ya Harus ngasih makannya berapa kali sehari itu? Sehari Ya, saya untuk Menghemat gitu ya Paling dua kali Jam berapa aja tuh? Pagi sama sore Oh, pagi sama sore Ya, kalau misalnya kita mampu Emang aturannya tiga kali Oh, gitu ya Itu pakai alat itu ya? Apa? Pemberian itu ya? Otomatis itu ya? Ya, otomatis Jadi Kita Supaya Hemat tenaga ya? Waktunya supaya Terunit semua Terputar Terputar Jadi kalau misalnya Di air begini Kadang-kadang Satu kolam Bisa Sengah jam Atau dua puluh Lama lah ya Butuh waktu ya Itu membantu pekerjaan lah ya Terus Apa Problem Misalnya Kayak Banjir Suka ada enggak deh? Banjir Ya Ada Ini musim-musimnya Makanya saya ini Dibetulin juga ini Karena banjir Banjir Jadi itu Bahayanya apa? Ada sampah Kalau banjir Iya, satu Satu-satunya sampah Kedua Emang Iya Sekarang air Turunnya Ke Sungai ini semua Oh, gitu ya Jadi kita Makanya sekarang Perbaiki Iya, iya Pak Rosi Harapannya apa nih? Untuk ke depan Usaha ikan nih Dari pabrik Maupun dari pemerintah nih Apa harapannya? Harapannya Kita kedua-duanya Kita jangan mengharapkan Dari kepemerintahan aja Kita juga harus berjuang Oh, berjuang ya Supaya bagaimana usaha ini Tetap maju dan untung ya Iya, betul Karena ekonomi bisa tumbuh Dari desa-desa ini ya Iya Itu sumbernya dari desa-desa ini Iya, oke Pak Rosi, makasih ya Ini obrolannya ya Semoga bermanfaat Bagi petanikan Di seluruh Indonesia Yang menyaksikan Youtube ini Baik, saudaraku Itu laporan saya Dari desa Tapos 2 Kecamatan Tenjolaya Oh, Tapos 1 ya Ngobrol dengan Salah satu petani ikan Yang ada di sini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Budidaya ikan nila Dan ikan emas Menggunakan sistem kolam air deras Yang ada di Bogor Sampai jumpa Dengan video berikutnya Salam berikanan Salam untuk semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati